Ini dia, pertanian ini bisa maju Kalau ini ada beberapa Satu, penggunaan teknik pertanian berteknologi Menerapkan teknologi modern dalam pertanian Seperti sensor perangkat lunak, manajemen ladang Dan peralatan pertanian canggih dapat meningkatkan efisiensi produksi Nomor dua, pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab Konsep ini mempromosikan penggunaan sumber daya alam Seperti tanah, air, dan energi secara bijak Ini mencakup penggunaan teknik irigasi yang efisien Pemukukan organik dan praktik pertanian yang tidak merusak tanah Dan yang ketiga Konservasi biodiversitasi Konservasi biodiversitasi Bertani dengan konsep luhur harus melibatkan pelestarian biodiversitas Ini berarti menjaga keragaman genetik tanaman dan hewan Serta memelihara ekosistem alami yang mendukung pertanian Dan yang keempat Penggunaan pesticida yang bijak Ini yang paling penting Harus bijak Pertanian yang bertanggung jawab itu Mencari cara-cara yang lebih aman Dan berkelanjutan Untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman Seperti menggunakan pesticida Yang tidak terlalu meracunan Pesticidanya harus yang alami Metodenya metode biologi Dan yang kelima Diversifikasi tanaman Menanam beragam jenis tanaman dapat membantu mengurangi resiko kegagalan panen Dan meningkatkan ketahanan pangan Dan yang keenam Peningkatan kualitas tanah Menjaga kesehatan tanah Dengan praktek-praktek seperti penanaman penutupan tanah Kompos dan rotasi tanaman dapat meningkatkan kesuburan tanah Dan yang ketujuh Pelatihan petani Dalam hal ini Memberikan pelatihan kepada petani Tentang praktek pertanian terbaik Dan mengelola usaha pertanian Dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik Itu sangat penting sekali Yang kedelapan Mengembangkan pasar dan nilai tambah untuk petani Mencari cara meningkatkan akses petani ke pasar Dan menguntungkan petani Memberikan nilai tambah pada hasil pertanian mereka Seperti bisa kepengolahan makanan Dan yang sembilan Pemberdayaan petani Pemberdayaan petani ini dikhususkan pemberdayaan petani kecil Mendorong kooperasi petani Dan memberikan akses Yang lebih baik Kesumber Daya seperti lahan Modal Teknologi Dapat membantu petani kecil Meningkatkan produksi Dan dapat meningkatkan kesejahteraan tentunya Buat mereka Dan yang sepuluh Perlindungan lingkungan Ini penting juga Memastikan bahwa Praktek pertanian tidak merusak Tidak merusak lingkungan Seperti pelastarian sumber daya alam Pengelolaan limbah Dan pengurahan dampak Perubahan iklim Adalah langkah yang penting Ini merupakan salah satu strategi yang penting untuk masa depan Yang sebelas Peningkatan infrastruktur Infrastruktur pertanian Dengan meningkatkan infrastruktur pertanian Seperti jalan Irigasi Gudang penyimpanan dan fasilitas pemprosesan Dapat membantu petani itu Mengoptimalkan produksinya Dan akses ke pasarnya itu lebih mudah Itu langkah baik juga Yang kedua Peningkatan keamanan pangan Mengembangkan program-program yang memastikan keamanan pangan bagi masyarakat Termasuk ketahanan pangan dan distribusi makanan yang habis Jadi Meningkatkan sektor pertanian Ini memerlukan Kombinasi upaya teknis Pendidikan Dukungan kebijakan Dan Tentunya Investasi Untuk itu Mari kita dukung Petani Biar mereka bisa meningkatkan Hasil panennya Dan juga bisa meningkatkan Penghasilan dari hasil panen itu sendiri Dengan harga Yang bisa meningkat Terima kasih